assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman Nokia Automotive Channel pagi hari ini kita akan bahas masalah starter tangan pada motor Nio ya Nio lama seperti ini jadi ini motor istri saya ya teman-teman cuman karena kebetulan ada masalah ya kita bikinkan saja tutorialnya juga ya atau kita bikin konten aja begitu ya teman-teman jadi ini teman-teman masalahnya starter ya cara mengatasi starter tangan yang tidak bisa pada Nio ya jadi ini permasalahannya coba kita tes ya setelah tangannya itu enggak bisa teman-teman enggak bisa bagaimana ya saya jelasinnya intinya enggak bisa ya tuh jadi ini sebenarnya untuk di dinamo starternya ini bisa berputar teman-teman ya bisa berputar dinamo starternya tapi di pelor bendik atau di pelor starternya itu enggak bisa menggigit ya enggak bisa menggigit di kruk aslah gitu ya nggak bisa menggigit di kruk as atau di gear starternya jadi itu yang bikin eh motor enggak bisa hidup hanya bisa berputar di bagian dinamo starter aja teman-teman ya ini saya ulangi teman-teman yang ini adalah permasalahannya biasanya kalau yang seperti ini dinamo starternya yang berputar ya tapi gear starternya tidak ikut berputar ya itu karena pelor starter di bagian belakang kalau motor biasa itu di belakang manit ya kalau di motor Matic ya kalau Mio itu berada di bagian CPT ya teman-teman berada di bagian CPT yang di sini ya jadi letaknya di bagian di belakang rumah roller ya teman-teman gear starter itu berada di belakang rumah roller tapi kebetulan kalau untuk pelor starter itu berada di bagian gear starter jadi karena pelor starternya enggak bisa ngembang ya gitu enggak bisa man eh meper ya ada karena ada per yang enggak bisa di saat kita stater itu harusnya dia bisa berputar itu ada tekanan gitu yang enggak bisa menekan pernya bisa menekan jadi dia muter muter tapi enggak bisa mengik apa gimana saya ngejelasin ya hanya bisa berputar di tempat saja yang enggak bisa ikut memutar gear starter gitu ya teman-teman nanti jadi yang model seperti ini teman-teman susah juga ya apalagi ini istri saya enggak ya adanya istri saya kecil begitu ya jadi enggak bisa standar dua motor ini ya jadi susahnya itu kalau mati di jalan ya itu udah macet karena dia enggak bisa nginjak stater dua standar dua ya untuk pakai stater kaki ya begitu teman-teman jadi susah juga kalau untuk cewek-cewek juga ini susah kalau motor pemasalahannya seperti ini ya jadi segera saja kita service biar enggak jadi masalah ya karena kalau kayak gini susah juga saya yang antar jemput pergi sekolah ya oke teman-teman kalau gitu segera saja kita bongkar ya oke teman-teman sekarang sudah kita buka ya untuk pak CPT dan kita lihat di sini jadi ini teman-teman beberapa minggu yang lalu sudah kita buka ya sudah kita bersihkan jadi enggak perlu kita buka bongkar bongkar yang belakangnya ya kita bongkar untuk rumah roller aja jadi teman-teman untuk seperti yang saya bilang tadi itu yang ke ini ya jadi pelor stater atau pelor bendik ya di sini saya dekatkan kameranya lebih jelas teman-teman ya itu ya Oke teman-teman tadi untuk pelor stater ya di sini bisa kita lihat itu ya pelor stater yang itu ya teman-teman tuh dan ini ini adalah gear stater gear stater gear penghubung stater di gear penghubung stater ini yang menghubungkan dari dinamo stater ya ke gear stater yang dalam ini jadi kalau eh apa eh yang penggeraknya ya teman-teman yang menggerakkan itu yang menggerakkan teman-teman adalah dinamo stater ya dan dihubungkan oleh gear stater ke maaf gear penghubung stater ke gear stater cuman yang menggerakkan kruk as itu adalah ada yang menghubungkan gear stater ke kruk as itu adalah pelor stater ini atau bendik stater ini ya teman-teman tapi kalau bendik staternya nggak bisa mental ya atau nggak bisa karena prosesnya itu sama kurang lebih kayak sentripugal begitu ya teman-teman di disaat kita gas maaf disaat kita stater maka dia akan terpental begitu ya tergitu saya contohkan ya jadi ini teman-teman kondisinya motor ini tidak selalu tidak bisa ya tapi kadang-kadang bisa kadang-kadang tidak bisa ya teman-teman makanya saya bilang eh di saat enggak bisa parahnya itu ya gitu istri kita enggak bisa ngidupin motor gitu ya karena memang enggak bisa enggak bisa ngangkat enggak bisa diangkat motornya karena berat katanya ya untuk stater kaki begitu ya jadi disini saya tes dulu ya teman-teman mudah-mudahan ini lagi bisa ya jadi kalau dia sedang bisa otomatis eh teman-teman bisa lihat ya prosesnya seperti apa baik sekarang kita tes ya kita tes teman-teman ini sedang bisa dia teman-teman ya tuh jadi teman-teman perhatikan di bagian eh velor bendik yang tengah ini ya teman-teman yang ini yang artinya dibawah dibawah gear penghubung stater ini ya tuh jadi itu yang akan eh sebagai penggerak lah begitu ya menggerak rukas tapi karena PR yang didalem pelor bendik itu enggak mental jadi itu yang membuat staternya kayak tadi itu ya jadi dia bunyi suruh suruh begitu aja dia cuma jadi enggak enggak bisa nyangkut begitu ya teman-teman kita bongkar aja ya untuk rumahan rollernya biar lebih jelas kelihatan seperti apa Oke teman-teman kita bongkar dulu oke teman-teman ini sudah saya buka untuk eh murnya ya sudah saya buka kita lihat seperti ini ini dan di bagian collar ini masih atau busingnya ya ini masih licin ya karena memang kemarin-kemarin kita bongkar ya terumah roller ini masih saya teman-teman ini adalah rumahan dengan velor stater atau vel bendik stater ya udah coba buka teman-teman bisa lihat disini tuh jadi ini adalah velor stater ya velor stater ini teman-teman kadang velor stater ini enggak mau balik ya enggak mau balik entah itu semuanya mungkin enggak mau balik atau satu gitu kalau saya cek di sini teman-teman ada beberapa yang agak pernya agak lemes ya jadi yang ini ini terasa dia terasa pernya lemes ya yang ini teman-teman kalau ini masih keras ini ini juga masih keras kali ya jadi ini agak kurang keras ya tapi ini yang agak lemes lemes agak agak kurang ini yang keras masih dua berarti itu yang ini yang penyebab stater itu enggak bisa motor ini tidak bisa dipakai stater tangan gitu ya ini ini penyebabnya bendik stater ini atau velor stater gitu ya tapi kadang ini teman-teman kalau sudah macet otomatis kita harus beli satu set ya ini harganya lumayan juga ya teman-teman lumayan juga harganya jadi sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan ya segera saja kita bersihkan atau kita lakukan perbaikan lah begitu ya Oke kita tes untuk stater tangan yang di sini ya teman-teman tes tuh jadi tadi itu teman-teman di saat motor pelor stater sama di saat stater ini enggak bisa ya seter tangannya enggak bisa jadi bunyinya bunyinya seperti ini gitu ya jadi stater ini pelor sekali lagi pelor ini enggak bisa nyangkut ya di di gear stater ini ya teman-teman enggak bisa nyangkut otomatis dia muter-muter aja nggak bisa ikut berputar untuk rukasnya otomatis motor ini juga nggak bisa hidup Oke jadi disini teman-teman bisa oke teman-teman sekarang kita buka ya pernya ini kita kita rasakan ini kalau bahasa banknya itu kita rasakan teman-teman ya teman-teman seperti ini jadi kita rabah mana yang pernya yang agak lemas ya begitu teman-teman seperti ini ini satu sama ini ya teman-teman coba yang ini kalau ini kencang berarti dua ini keras yang dua ini lemas ya kita buka teman-teman jadi proses mainnya itu seperti ini ya teman-teman jadi begitu ya oke kita bongkar saja itu ya ya keluarkan pernya di yang ini teman-teman per yang ini kita tarik aja ya ini tanpa kita ganti teman-teman karena memang enggak perlu kita ganti masih bagus ya kita tarik aja pernya ini kita kali begitu ya oke buat kita bongkar yang satu lagi tapi mumpung kita bongkar ya maksud saya mumpung kita buka ya kita bongkar aja semuanya ya teman-teman oke sekarang kita bongkar aja ya ini saya pindahkan sepeda tempat biar pernya ndak ndak eh berserahkan nanti ya teman-teman mumpung kita buka ya kita buka aja semuanya kita kencangkan semua pernya tuh ini aja udah lumayan kita nambah ya tadi yang tadi kita tarik itu ya sekitar eh enam Melia kita tambah tuh kita tarik aja juga enggak masalah yang penting masih bisa terpasang nanti ya ini tuh teman-teman bisa lihat kita tarik aja ya ini juga teman-teman kita tarik ini masuk penarikan ini ya masuk pengencangan ini supaya lebih mental nanti ya lebih cepat balik begitu ya untuk eh untuk pelornya begitu ya kita tambah sekitar 1 cm aja ya teman-teman 1 cm aja udah cukup dan yang satunya juga yang satu lagi ya memang pernya yang ini terasa lebih kenteng ya teman-teman lebih keras ini kita rasa sudah cukup oke sekarang panjangnya sudah hampir sama semuanya nambah satu senti ya kita pasang lagi ya teman-teman Alhamdulillah cara ini sukses karena cara yang seperti ini pernah kita pakai juga ya teman-teman dan Alhamdulillah bisa kita masukkan lagi masukkan lagi ke alamnya ya hehehe ke tempatnya begitu ya teman-teman oke setelah kita pasang semuanya ya ini sudah kita pasang teman-teman yang keren sudah kita per yang sudah kita tarik tadi tuh jadi ini sekarang cetes tuh terasa lebih nendang ya lebih keras tuh nah ini agak-agak masih cuman daripada yang aslinya itu ini jauh lebih keras ya teman-teman tuh oke jadi kalau ini sudah seperti ini ya tinggal kita pasang lagi ya kita rakit lagi teman-teman baik teman-teman sekarang tinggal kita rakit lagi ya kita pasang lagi jadi untuk pemasangan ini teman-teman arahnya nanti kita putar ke kiri ya kalau sudah masuk misalnya kita putar ke kiri ya ini kan kan ini nggak bisa diputar ya teman-teman jadi ini yang kita hampir kita eh maksud saya gear starter ini kita putar ke kanan ya atau yang ini oh ya bisa kita putar ke kiri teman-teman jadi dia masuk ke gear starternya tuh ya jadi kalau kita putar ke kanan jelas nggak akan bisa terpasang ya ini kita putar ke kiri truk begitu ya oke roda sudah seperti ini kita pasang lagi rumahan roller ini sudah kita kasih kita udah kita bersihkan ya kemarin ini nggak usah kita bersihkan lagi kebetulan ini motor istri saya jadi kalau saya mau service ya tinggal tinggal saya bongkar saja ya teman-teman oke lalu kita pasang yang luar pastikan teman-teman tangan kita bersih ya nggak nggak ada bekas oli ataupun grace ya oke kita tekan seperti ini bibelnya teman-teman oke ini sekiranya sudah kencang pakai tangan ya tapi bibel masih gerak ini tandanya sudah pas ya tinggal kita kencangkan saja ini kita pakai impact aja ya teman-teman jadi teman-teman yang belum terbiasa pakai impact jangan pakai impact ya nanti kita khawatir umurnya doll ya atau selek oke ini sudah aman sentosa tinggal kita tes starternya ya tuh teman-teman lagi lagi jadi eh pelor starter itu teman-teman langsung menggigit di bagi di maksud saya eh gestator ini langsung digigit sama pelor starter itu ya karena langsung mental karena ada pernya sudah keras karena ya coba tes lagi tuh teman-teman bisa lihat sendiri karena sudah aman sentosa ya tuh tadi ini kalau penyakit seperti ini teman-teman kita anggap wajar ya karena memang umur dari motor Mio sudah lumayan ya mungkin sekitar eh 10 tahunan mungkin ada ya atau mungkin lebih kalau untuk Mio yang ini ya teman-teman oke semoga videonya bermanfaat teman-teman jangan lupa like comment dan share dan bagi yang mau subscribe tekan tombol subscribe nya ya aktifkan notifikasi loncengnya agar bisa terhubung dengan video-video kami yang terbaru dan teman-teman itu bisa membuat kami semakin bersemangat untuk membuat video-video yang baru sekian wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh